selamat menonton selamat menikmati 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 ma'adud ini juga adat lalu talib ma'adud lalu contoh selanjutnya di depan pasar ada 135 sepeda jadi mengartikannya dari seratus puluhannya dulu baru satuannya seratus tiga puluh lima sepeda nah jadi dimana disini adat mi'ah adat khamsun wa thalathun ini juga adat dan dia menggunakan waw di ataf ke mi'ah darrajah menjadi ma'adud jadi yang dihitung itu adalah sepeda dan dia bentuknya harus meprat mansub disini dia menjadi meprat tapi dia berbaris kasrah nah akan kita lihat ya selanjutnya untuk catatan untuk bilangan 21 sampai dengan 99 maka satuannya disebut di depan kemudian diikuti puluhan dan dihubungkan dengan kata sambung yaitu waw usaha ulangi untuk bilangan 21 sampai dengan 99 maka satuannya disebut di depan satuannya itu seperti 21 berarti satuannya dulu wahid baru puluhannya wahidun wa'ishrun seperti itu ya kalau ini disatun wah tisun nah seperti itu ya maka satuannya disebut di depan satuannya tadi yang kalau 21 maka satuannya adalah satu kemudian diikuti puluhan dan dihubungkan dengan kata sambung nah contohnya seperti ini 21 berarti wahidun wa'ishrun wahidun wa'ishrun nah jadi satuannya dulu di depan lalu diikuti dengan puluhannya dan harus ada kata huruf waw ya diantara keduanya wahidun wa'ishrun atau isnani 22 isnani wa'ishrun gitu ya kemudian 23 salah satun wa'ishrun nah seperti itu nah kalau ini 23 berarti salah satun wasid 23 sementara disini ini ada kesalahan ya seharusnya ini wah ishrun kalau 23 tapi mungkin ini maksudnya adalah 63 ya 63 berarti salah satun wasidun kalau dia memang maksudnya adalah 63 ya jadi disini mungkin maksudnya adalah 63 ya salah satun wasid tuna kalau tadi 23 bisa salah satun wa'ishrun kalau disini salah satun wasid tuna berarti 63 jadi dia adatnya satuannya disebutkan terlebih dahulu kemudian diikuti dengan puluhannya dan diantaranya ada huruf wow ya nah kemudian kalau 99 berarti tisun wa'ishrun tisun tisun wa'ishuna 99 ya jadi satuannya dulu lalu baru puluhannya dan di diiringi dengan wow ya wa disitu ya jadi diulangi kembali wahidun wa'ishrun 21 satuannya dahulu baru puluhannya dan diantara keduanya diberikan huruf wow ya wahidu wa'ishrun iznani wa'ishrun tarathatun wa'ishrun arba'atun wa'ishrun 24 25 khamsatun wa'ishrun sampai begitulah seterusnya nah baik kemudian nah untuk bilangan gabungan terdiri dari ribuan ratusan dan puluhan serta satuan maka menyebutkannya dimulai dengan ribuannya dulu baru ratusan kemudian satuan lalu puluhan ya seperti itu jadi kalau kita lihat contohnya ini ada 1223 ya ini gabungan antara ribuan ratusan kemudian puluhan dan satuan ya seribu seribu dua ratus dua puluh tiga sahih nah bagaimana cara menyebutkannya kita dimulai dari ribuannya dulu berarti alfun seribu kemudian wami'atani dua ratus ini dua ratus dua puluh tiga wathalah satun wa ishrun nah seperti itu ya jadi dimulai dari yang terbesarnya dulu berbeda dengan yang tadi ya yang tadi itu wahid wa ishrun ini satuannya dulu baru puluhannya dari 21 hingga 99 nah bentuknya seperti ini polanya ya nah berbeda dengan yang sudah masuk dia ada teribuan ratusan dan gabungan ya ribuan ratusan puluhan kemudian satuan nah itu dimulai dari yang paling besar dulu yaitu ribuan nah kalau disini seribu dua ratus dua puluh tiga berarti ribuannya dulu alfun wami'atani seribu dua ratus wathalah satun wa ishruna dua puluh tiga seribu dua ratus dua puluh tiga ya nah kemudian yang berikutnya ada dua ribu lima ratus tiga puluh empat dua ribu lima ratus tiga puluh empat bagaimana menyebutkannya alfani wakhamsumiatin wa arba'atun wa thalathun alfani dua ribu wakhamsumiatin lima ratus lima ratus tiga puluh empat tiga puluh empat sama seperti hitungan yang ini wahid wa ishrun ini dua puluh satu hingga sembilan puluh sembilan ya berarti didahulukan yang satuannya berarti tiga puluh empat wa arba'atun wa thalathuna ya jadi dua ribu lima ratus tiga puluh empat alfani wakhamsumiatin wa arba'atun wa thalathun ada berikutnya ada lima belas ribu ada lima belas ribu empat ratus tujuh puluh enam berarti dimulai dari lima belas ribunya dulu khamsatu asyara alfan lima belas ribu khamsatu asyara ini akan khamsatu asyara ini akan berlawanan ya kalau dia satuannya mudakar maka yang belasannya itu menjadi mu'annas begitu juga sebaliknya kalau seandainya satuannya mu'annas maka belasannya adat belasannya menjadi mudakar ya lihat juga dari ma'adudnya kita sebutkan khamsatu asyara alfan wa arba'u mi'atin wasittun wasaba'un khamsatu asyara alfan lima belas ribu wa arba'u mi'atin empat ratus arba'u empat mi'atin ratus berarti empat ratus wasittun wasaba'un wasittun wasaba'un tujuh puluh enam kemudian kita lanjutkan nah ma'adud untuk bilangan dua puluh harus mufrat dan dibaca nasab yang seperti nah ini dia ma'adud untuk bilangan dua puluh dia harus mufrat dan dibaca nasab kitaban kitaban ini mufrat asalnya kitabun lalu dia harus bentuknya nasab ya berarti kitaban sayaratan ishruna kitaban khamsuna sayaratan ma'adudnya harus berbentuk mufrat dan nasab nah sedangkan untuk bilangan seratus dan seribu maka ma'adudnya harus mufrat dan dibaca jar salah satu tanda jar adalah kasroh kita lihat contohnya nah ini dia untuk ratusan ma'adudnya yang mana ma'adudnya adalah kolam kolam ini menjadi ma'adudnya dia harus mufrat kolam ini mufrat satu buah pena artinya lalu dia harus berbaris kasra kalamin jadi kalau kita bilang seratus buah pena berarti mi'atu kalamin seratus buah pena begitu juga untuk bilangan adat ribuan alfu mirsamatin alfu seribu mirsamatin pensil nah jadi untuk bilangan seribu atau seratus dia mak'adudnya harus bentuknya mufrat kemudian berbaris kasra nah kita lanjutkan jadi atau contoh lain kita ini ya contoh yang lain misalkan seratus buah ya yang ini kita buat contoh lain misal seratus orang pelajar laki-laki oke mi'atu to libin mi'atu to libin nah mi'atunya barisnya tomah tomah sementara tolip dia berbaris kasrah ya itu tolip contoh lain seratus buah kertas seratus helai kertas ya seratus seratus lembar kertas berarti mi'atuh mi'atuh ker tol sin nah ini ya nah kalau ini tadi seratus kalau seribu berarti alf kita buat contoh yang lain seribu 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 tentara misalkan seribu tentera alfu alfu jayshin bisa seperti ini kalau contoh lain alfu seribu seribu buku seribu buku berarti alfu kitab bin nah jadi seperti ini contoh lain kalau kita buat contoh lain dari ini bisa juga kita kita mau katakan seribu dua ratus seribu empat ratus lima puluh misalkan seribu empat ratus lima puluh berarti alf seribu dari seribunya dulu alf empat ratus empat ratus empat ratus empat ratus alf wa dia menggunakan wa ya wa ar baung mi'atin wa ar baung mi'atin wa lima puluh merarti wa ham sun seperti ini saja contoh lain seribu empat ratus empat puluh tujuh atau seribu lima ratus empat puluh tujuh seribu berarti alf alf alfun lima ratus wa khamsu mi'atin habis 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 wa khamsu mi'atin empat puluh tujuh berarti wa arba'atun wa habis wa arba'un nah jadi seperti ini ya talibat kalau mau merangkai adat dan makdudnya dalam bahasa Arab ya, jadi insyaallah bisa dipahami insyaallah insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya kalau هناك soal isaali di whatsapp wa akhiran ila liqa wa maasalamah